Intro Panitia Dharma Santi Nyepi Nasional tahun 2019 mengelar rapat di kantor Gunur Bali. Rapat membahas berbagai hal terkait penyelenggaraan Dharma Santi Nasional tersebut yang direncananya dihadiri Presiden Jokowi. Hasil rapat memutuskan Arda Chandra sebagai tempat pelaksanaan Dharma Santi Nasional. Rapat Panitia Dharma Santi Nasional tahun 2019 dihadiri oleh Ketua PAD Pusat Wisnu Bawatanaya, Sekda Provisi Bali Dewa Mada Indra mewakili Gubernur Bali, Ketua Umum Panitia Dharma Santi Nasional, Toko-toko masyarakat Bali, baik yang ada di Jakarta maupun di Bali. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Dharma Santi Nasional 2019 akan kembali digelar dan Provisi Bali dipercaya akan menjadi tuan rumah pada tahun 2019 ini. Terkait kegiatan tersebut, Panitia menyerap berbagai usulan dan masukan dari berbagai toko masyarakat Bali. Masalah tempat acara menjadi topik pembicaraan yang hangat di mana Panitia mengusulkan dikuasaan Nusa Dua di dalam ruangan. Namun usulan tersebut ditentang oleh sejumlah toko masyarakat Bali karena jika diselenggarakan di kawasan elit Nusa Dua akan terkesan eksklusif, mahal, jauh, dan masyarakat kalangan bawah tidak mungkin bisa menghadiri acara tersebut. Selain itu, spirit dan identitas Bali tidak begitu kuat karena di dalam ruangan. Toko masyarakat Bali yang dimotori Ketua MUDP Bali mengajukan usul agar tempat Dharma Santi Nasional 2019 digelar di Arda Chandra karena tempat ini kental dengan luasa kebaliannya. Arda Chandra sudah sering digunakan untuk acara besar yang dihadiri sekali berpresiden. Banyak kelebihan yang ditawarkan jika lokasinya di Arda Chandra selain bisa menghemat anggaran dan akan lebih dekat dengan masyarakat. Acara Dharma Santi dipastikan akan lebih meriah. Atas usulan berbagi toko masyarakat Bali tersebut, Ketua Umum PHDI Pusat Wistubawadunaya menyatakan Arda Chandra resmi terpilih sebagai lokasi Dharma Santi Nasional 2019. Sementara untuk pilihan waktunya dipastikan di bulan April dan tanggalnya masih dikoordinasikan dengan Sekretariat Presiden RI. Ketua Umum PHDI Pusat Wistubawadu Ayo kita bangun, Badi Niki semakin maju. Sampai kamu berterima kasih kepada tadi dari Benda Bali yang telah men-support mendukung acara ini. Maksudnya di sini diharapkan nanti dengan diadakannya Dharma Santi Nasional ini ada di dunia Presiden di Bali ini. Kita harapkan nanti seluruh umat yang sedang di Bali Niki bisa men-support. Terutama untuk kehadiran sehingga betul-betul nanti apa yang telah diadakan selama ini di Jakarta kita katakanlah bisa melebihi di Bali Niki. Sementara itu pemerintah perusahaan Bali menyatakan kesiapannya mendukung penuh kegiatan tersebut. Dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaran Dharma Santi Nasional 2019 merupakan sebuah kepercayaan dan kebahagiaan bagi masyarakat Bali dengan ikut menyusaskan acara tersebut. Segala bentuk bantuan yang diperlukan untuk problem prognali kita upayakan untuk kesan kita penuh. Nanti pelaksanannya tentu kita koordinasi bagian-bagian mana yang dibantu oleh problem prognali, bagian-bagian yang akan dipercayaan. Rapa-rapa nusip terus berlangsung dan akan diperlukan. Intinya kita semua sudah komit untuk men-sukseskan. Serangkaian Dharma Santi Nasional 2019 digelar berbagai kegiatan bakti sosial, Donor Dara dan Sarasian di Jakarta, dan beberapa serupa akan digelar di berbagai tempat.